musik 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 ada apa di belakang gue? tempelnya dihancurin bener-bener didorong semuanya gue bener-bener ngerasa gue jadi bagian dari sebuah sejarah gitu musik 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 jadi sekarang ini kita lagi tur kita memakai jasa Sar El Tur dan sayangnya hujan tapi, gue pas lagi ngobrol-ngobrol gitu sama tour guide nya dia bilang kaya ini pertama kali dia ngasih tur pas lagi hujan jadi menarik banget sih dingin.. dingin tapi.. kita melihat agak mendung juga di atas itu dan yet Tetap semua orang pada pake bus keliling-keliling Israel, keliling-keliling Yerusalem. Tetep loh, ada orang jualan jas hujan disini. Ada orang jualan kayak bini, kupluk gitu. Gak jauh beda lah ya. Gue lagi ada di Mount of Olives. Dan dibelakang gue itu, well basically kuburan yang paling mahal dan paling besar di Yerusalem. Nah, jadi banyak orang percaya kalo misalnya pada nanti akhir jaman, itu Mesias dateng pertama kalinya disini gitu, turun disini. Dan itu kepercayaan mereka. Nah, makanya jadi banyak orang investasi disini, mereka beli tempat gitu, untuk dikubur disini. Karena katanya ketika nanti yang mati bakal hidup kembali, bangkit dari kematian. Nah, ini adalah orang-orang pertama yang bakal bangkit duluan gitu. Halo. Halo. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Jadi, disini mereka juga tau banget harus jualan apa gitu. Kalo misalnya lagi hujan, langsung mereka siapin kayak payung, jaket hujan, dan lain-lain. Cuman kalo misalnya lagi panas, air. Ini orang nih kayaknya, men kalo misalnya dia di CFD gitu ya, dia pasti jualan juga kali kalo misalnya di CFD. Jualan sepatu-sepatu. Sepatu KW dan lain-lain. Selamat pagi. Ini di belakang kita, itu kuburannya. Jadi kuburannya itu, yang menarik adalah mereka mengubur si orang tersebut yang udah meninggal. Dan abis itu setahun setelah mereka dikubur, tulang-tulangnya diambil lagi dan abis itu dimasukin ke dalam sebuah box. Boxnya kecil gitu. Dan di box itu nanti ditulis nama-nama dari orang yang meninggal. Banyak orang percaya bahwa di jalan ini, Yesus sempat lewat sambil menaiki keledai, menuju kota Yerusalem. Dan kalo di Alkitab, sempat ditulis, Yesus juga mulai menatap kota Yerusalem sambil menangis. Dia bilang, Kasihan, alangkah baiknya kalo hari ini engkau tau apa yang dapat mendatangkan perdamaian. Tetapi sekarang, engkau tidak dapat melihatnya. Setelah dari Bukit Zaitun, kami diajak Sar El Tur ke ruangan tempat Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Ini yang mereka katakan bahwa perjalanan terakhir terjadi. Tapi, benar-benar? Kami akan menemukan. Ini tidak bisa menjadi ruangan orisinal karena pada masa krusad, ini hanya dibuat. Jadi, ini tidak bisa menjadi ruangan orisinal. Tapi kenapa kita di sini? Ternyata di abad ke-16, setelah Turki merebut Yerusalem, ruangan ini diubah menjadi masjid untuk mengenang Nabi Daud. Makanya jendela-jendela kaca berwarna dengan tulisan Arab dibiarkan tetap ada. Setelah dari Upper Room, kami lanjut ke kuburan Nabi Daud. Selamat malam. Selamat malam, Indonesia. Terima kasih. Jadi, apa namanya, Rabbi? Sebenarnya, Rabbi Yosef. Selamat malam, Rabbi Yosef. Selamat malam, Rabbi Yosef. Selamat malam. Jadi, kamu bertemu banyak orang Indonesia di sini? Ya. Saya beri doa. 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 Oke. Ini ada doa untuk orang-orang Indonesia gitu. Jadi, dengan bahasa. Dengan bahasa Indonesia. Mereka berdoa di Indonesia. Wow. Ini dalam bahasa Indonesia. Gila. Wow. Terima kasih. Beri doa. Beri doa. Beri doa. Ya, ya. Itu Indonesia. Ini bagus untuk orang-orang. Ini bagus untuk orang-orang. Ini bagus untuk orang-orang. Oh ya? Oke. Jadi, ini adalah sebuah doa untuk semuanya. Dan Rabbi Yosef. Yosef. Dan Rabbi Yosef itu ternyata ada satu doa khusus untuk Indonesia. Hahaha. Ini keren banget. Asli. Jadi, ada bendera Indonesia juga. It's beautiful. Itu tempat Raja Daud dikubur. Makanya tadi itu kan ada petinya juga. Mereka percaya banget bahwa di sini adalah tempat Raja Daud dikubur. Makanya tadi banyak orang yang main musik. Mereka nyanyi-nyanyi. Karena Raja Daud itu kan adalah musisi juga. Dan di dalam mereka semua sembayang juga. Banyak yang berdoa. Sepertinya sih menghormati Raja Daud juga gitu di sini. Selamat menikmati. Viola. Ya? Daniel. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana hari ini? Bagaimana? Bagaimana masa ini? dan semua orang memiliki bagian dalamnya, dan itu sangat menarik apa ini? ini adalah cari! kita pergi ke kota yang lama, kita pergi ke kota yang lama kita berhenti mengenai kota yang lama, kita berterima kasih kita pergi, kamu berjalan? バシ, kita pergi ini hebat seru banget truly kamu berjalan dengan kota yang lama di Israel kamu memakai mobil-kota yang lama? kita student kerja dari Amerika untuk kerja dari Amerika jadi kita tinggal dari mana? Cleveland, Ohio papa oke, pang! Yala, 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 yala Yala, yala, yala Good morning, it's another day in Jerusalem and today we're going to look at the city of David it's like a excavation site of like really old ruins of the first part of Jerusalem ever built and it's a little bit drizzling today weather's okay, it's a bit cold but yeah, look at this it's so beautiful okay, it's going to be really fun because there are a lot of excavation sites so, they are and there are a lot of people in this place it's really something epic even, they said they found a priestly blessing maybe if you've ever heard the song The Blessing there's a verse the Lord bless you and keep you may his face shine upon you and the sun shines oh is that you God? and give you peace and give you peace hari ini I'm not going to expect what I'm going to expect but we'll see as we go along gila hujan dari kemarin dingin banget lagi ini katanya palace Raja Daud di belakang gue itu ya dia tetap lagi gali disini katanya rumah-rumahnya officialnya mereka gitu jadi kayak menteri pokoknya orang-orang yang mempunyai status kerajaan atau mungkin yang mempunyai kepentingan lah ya kayak menteri-menterinya prime ministernya dan lain-lain gitu ini adalah salah satu rumah seseorang dan itu toiletnya tempat dia poop ini rumahnya nih kayaknya orang penting nih yang poop disini nih karena diatasnya langsung istananya Raja Daud disini menarik banget ya ada disini ya karena kayaknya bener-bener sejarah itu disini gitu dan kita bisa megang sejarahnya pada tempat yang sama yang kita baca di Injil gitu ya kayak tentang Raja Hezekiah atau di Indonesia nya Raja Hiskia itu bener-bener terjadi disini gitu dibawah ini ada yang namanya Gihon Spring sebagai mata airnya bangsa Israel saat itu apalagi ketika mereka lagi dikepung mereka gak tau harus ngapain dan lain-lain mereka minumnya dari si Gihon Spring ini gitu dan pada saat yang bersamaan Raja Daud ketika dia pengen mengurapi Raja Solomon sebagai anaknya di Gihon Spring which is di bawah ini juga gitu dan ngebayangin aja beberapa ribu tahun yang lalu ini kejadiannya disini gitu di tempat kita berdiri epic banget epic banget jadi tadi kita baru ngeliat presentasi yang animasinya bagus banget proper banget kita jadi tau ya kayak cerita dibalik King Hezekiah atau Raja Hiskia ketika lagi ngegali tunnel tersebut gitu nah menariknya jadi mereka ngegali ke bawah ada dua tim yang ujung situ sama tim yang ujung sini gitu abis itu mereka gali-gali-gali sampai akhirnya mereka ketemu di tengah men gue bingung banget ya kalau misalnya sekarang aja itu kayaknya udah gak mungkin gitu untuk bisa ngelakuin itu keren banget sih gokil gokil oke jadi ternyata kita bisa masuk ke Gihon Spring dan dingin banget di bawah katanya jadi sepatunya gini banget oh my goodness ini so cool let's go ke Gihon Spring gokil bisa pakai sandal alright oke jangan sampe nonton gue jatoh ya go oh my goodness oh my goodness wuuuuh jadi ini adalah tunnel tempat di mana Hezekiah build yang tadi gue bilang bener-bener kayak dari ujung ke ujung padahal mereka gak janjian yang satu di Ging yang satu lagi juga di Ging dan akhirnya dapet jadi pertama kalinya gue udah kesini dan Gihon Spring itu di Injil ketika Tuhan menciptakan Taman Firdaus dia bilang katanya ada 4 spring yang mengalir di Taman Firdaus Gihon adalah salah satu spring tersebut gitu dan sekarang ini gue lagi ada di Gihon Spring ini kira-kira dibuat 3.000 tahun yang lalu dan sekarang kita bener-bener jalan di tempat yang persis banget orang-orang Israel dulu ada yang di belakang gue kok gue merasa kayak perjalanan kayaknya sudah dekat karena gue mendengar suara bokapnya Viola oke dan ini kita udah keluar oke dan ini kita udah keluar oke gue udah berhasil kita udah di luar dari Ezequia Tunnel keren banget tapi karena basah gue harus beli celana dari Yow 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 Viola yang milihin celana ini buat gue cocok kan? cocok kan? Jadi sekarang ini kita lagi ada di fondasinya Western Wall atau Welling Wall ya Jadi kalau misalnya kalian lihat gitu ya Di tembok ratapan Dimana para orang-orang Jewish Itu yang jelat-jelat ini pala ke wall Sekarang kita ada di bagian bawahnya Fondasinya di bawahnya Dan di atas kita Itu orang-orang Jewish yang Ya mereka masih berdoa gitu Ya dan kenapa ini di Western Wall? Mereka berdoa di sana karena Ini yang lebih dekat dengan The Holy of Holies of the previous temple That's why the Western Wall Why not the South Wall Or the North Wall Or the East Wall Ini dibangun sama Raja Herodes ya Dan bisa dilihat batunya gede banget asli Gue gak tau gimana caranya mereka ngambil batu Dan nge-transportasiin ke sini Gayanya Herodes kalau misalnya bikin bangunan gitu ya Batunya itu tebal banget Dan dikasih ada spasi kira-kira 1 cm Dan abis itu agak ke dalam baru dibangun lagi Karena katanya kalau misalnya nanti Kena sunrise atau pokoknya kena sunlight Itu jadi bener-bener indah banget Jadi momen ini terekam Dan ditulis oleh Markus Ketika ngobrol dengan salah satu murid Yesus Yaitu Petrus Ketika Yesus keluar dari temple Atau baik Allah Seorang muridnya berkata kepadanya Guru, lihatlah Betapa kokohnya batu-batu itu Dan betapa megahnya gedung-gedung itu Lalu Yesus berkata kepadanya Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini Tidak satu batu pun Akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain Semuanya akan diruntuhkan Dan nubuat ini terjadi Karena 70 tahun setelah Yesus mengucapkan kalimat ini Kerajaan Romawi menghancurkan baik Allah tersebut Dan tidak ada batu yang tersusun di atas batu lainnya Literally Ini bener-bener kondisinya menyedihkan banget Karena ya itu pas lagi diserang sama Roma Templenya dihancurin Bener-bener didorong semuanya Sehingga Gak berbentuk temple lagi gitu So sad Nah ini dia yang namanya Western Wall Yang Viola sempat bilang Kalau misalnya ini tempat Paling deket banget sama Holy of Holies Jadi ini sisa dari Temple yang dibuat sama Salomon So kita lihat tuh Isi dalamnya seperti apa So sekarang ini Gue lagi sama Michael Jadi Michael ini dari New York Dia lagi dateng ke Western Wall juga Dan gue punya banyak banget pertanyaan ke Michael Jadi dia bilang yes Ayo gue mau jawab pertanyaan-pertanyaan lu gitu So Michael So Michael I was just saying that You're willing to answer my questions So tell me Is this the actual temple Or is this the outside of the wall Right So a lot of people get confused You know With the different structures over here Yeah Actually All this over here Is pretty modern Considering you know How old the temple is You know And you know They would never do any demolition They would always just build On top of each other Right That's where they have You know The Kota tunnels So if you go under You could look through Many layers of history Because they're always building On top of each other Right So the more you dig down The more you're gonna find Different structures Of different eras And the more original it is Like from the Salamon time Right Right People believe That when they pray In front of the Western Wall And they slip in the paper The Lord is going to answer Is that like something That the Jewish belief as well So putting the paper Has been a custom for a long time I don't know How much actual significance it has Because it is more of like a More of a practice done But it's not so much like You know law Or anything Really too serious The main thing though Is coming here And pouring your heart out to God And you know God really does answer No matter if you're Jewish or not You know There is ways that speaks about the Torah For non-Jews To wait to live their life Because there's something wrong With being non-Jews Right Jadi kalau kata Michael Semua orang dari segala penjuru Suku dan agama Bisa kesini Berdoa Dan menyelipkan kertas doa Untuk Tuhan Di tembok ratapan Dan dikabulkan Kira-kira Kalau lu bisa selipin kertas doa Apa yang mau lu doakan Kita di Tel Aviv Oke jadi sekarang ini Kita akan jalan-jalan Di Old Java Ini katanya kota tertua Di Israel Jadi 4.500 tahun umurnya Let's explore it Jawa ini adalah kota Yang lebih tua Daripada Yerusalem Umurnya udah 4.500 tahun Sementara kalau Yerusalem Katanya 3.000an tahun gitu Jadi Tempat ini sangat menarik Dan Gue gak tau ya Berapa banyak orang gitu Yang udah Jalan Ngelewatin Si Java Street ini Gue bener-bener ngerasa Gue jadi bagian Dari sebuah sejarah gitu Wow Kalau misalnya di Injil Ada satu momen Di perjanjian baru Di Kisah para rasul Simon Petrus Salah satu Muridnya Yesus Dia lagi Di Java Lagi nginep Sama Temannya dia Namanya Simon the Tanner Disitu Petrus Ngeliat sebuah visi Dari Tuhan Dimana Arti dari visi tersebut adalah Kabar gembira dari Yesus Itu bukan lagi Esklusif untuk orang-orang Yahudi aja Tapi untuk Orang-orang di luar Yahudi Kalau bahasa Inggrisnya namanya Gentiles Jadi seperti ini rumahnya Simon the Tanner Dan ini mungkin bisa dibilang penting ya Di tempat ya Karena kalau misalnya Bukan karena Simon Petrus Ngeliat visi dari Tuhan Di atas atap rumah ini Kemungkinan besar Gue Viola Orang-orang yang bukan Yahudi Itu tidak pernah mendengar Tentang kabar gembira Berita Soal Yesus Kristus Well if it wasn't for Petrus God would have told someone else To do it Ken Jadi sayang Tadi aku ke Wishing Bridge Dan lumayan kaget sih actually Karena Aku ngeliat tuh bahwa Kirain ya Ketika kita ke Israel Itu kayak Orang-orang disini tuh nyembah Allah bangsa Israel Right Tuhannya Israel Tapi ternyata tadi Ada zodiac-zodiac Dan abis itu kayak Kalau misalnya dia Nyentuh zodiacnya dia Abis itu Ngeliat ke laut Sambil make a wish Nanti Wish-nya itu bakal terkabul gitu Like Siapa yang membuat That wish come true Right Witch God Jadi Jadi bingung Dan tadi Aku ngeliat juga Kayak ada cerita Tentang Andromeda's Rock Dan disitu Ada kepercayaan Soal Poseidon Abis itu tentang Some Greek mythology ya Jadi Kayak Ya iyalah Tuhan itu jadi Tuhan yang pencemburu I see it more like Like a father You know like You have children And when There's something with the children That they want Yeah Instead of coming to you And like Dad I want this You know Can I have this And maybe you already told them Like sorry you cannot have this You're still too young Right And then the child goes To uncle To a different father Like uncle Will And says Uncle Will I really want this and this Can I have it And then uncle Will is like Oh well You know I want to be the good uncle I'll give it to Right The child But you're the dad And you're like What? I didn't want my child to have this Because it's too young You know Like Dan ini mungkin bisa Berbahaya buat dia Malah And this is so dangerous for him And the uncle really doesn't care He just wanted to be the good uncle You know And now the uncle looks really good In the eyes of the child And the child is like Oh every time I want something Now I'll just go to uncle But the father actually Had the best in mind for the child And he didn't withhold it Because he didn't want the child to have it But because it wasn't good for the child And so yeah of course Like why would you follow God And then ask for things that you wish That God hasn't fulfilled And you go somewhere else to get it It's like What? Why do you need another God? You know Like another wishful filler Sama yang orang-orang disini peluk Jadi it's quite interesting actually Perjalanan gua dan Viola Di Journey to Love kali ini Sangat berkesan Liburannya Dapet Seru-seruannya Gokil Makannya Puas banget Dan yang sangat penting Banyak pelajaran hidup Yang kami petik Dari sejarah tempat ini Itu mungkin kali ya Kenapa banyak peziarah Datang dari seluruh dunia Untuk mencari jawaban hidup Di Holy Land ini Gua belajar Dari seorang Shiloh Ben Hod Seorang musisi Yahudi Dan dia bisa mempunyai sahabat Orang Palestina di Gaza Karena mereka sama-sama Mencintai dan menyembah Tuhan Melalui musik Dia percaya Musik Yang akan membawa persatuan Dan perdamaian Itu juga yang tergambarkan Dari seorang Abu Liam Turgait Yahudi Yang tinggal di lingkungan orang Arab Sampai-sampai Dia sudah dianggap Sebagai saudara oleh mereka Dia juga secara sengaja Menyekolahkan anaknya Di sekolah campur Arab Yahudi Dia percaya Generasi berikutnya Bisa menjadi pemersatu Dan tidak merasakan kebencian Yang dialami Oleh generasi sebelumnya Dan Gua juga terkesan Dengan obrolan sama Yere Kia Pemilik restoran City View Dia berharap Bahwa perdamaian dan cinta Dapat bermula Dari sebuah makanan Karena menurut dia Disini adalah tanah Tuhan Dan Tuhan Menginginkan kita semua Untuk saling menyayangi Gua dan Viola yakin Apa yang kita dapatkan selama di Israel Bisa memberikan pesan Keseluruh dunia Bahwa kedamaian itu Membutuhkan sebuah usaha Dan yang namanya usaha Pasti gak akan rapi Kedamaian bukan berarti Keseragaman Makanya Mereka mengerti Bahwa balagan Atau chaos Adalah bagian dari kehidupan Yang tidak bisa dihindari Tapi Di tengah kekacauan inilah Kita sebagai manusia Bebas Untuk memilih Apakah Kita berada di golongan orang Yang memperkeruh keadaan Dan membuat keadaan Semakin kacau Atau Kita sebagai manusia Bisa memilih untuk belajar Dari satu sama lain Sambil menikmati makanan Merayakan hidup ini Dengan musik Dan selebrasi Thank you For watching This special episode Of Journey to Love Terima kasih kerana menonton hein